Welcome to my channel DNA.12 Education Apa sih pengertian dari Definit Positif dan Definit Negatif? Oke, kita perhatikan kurva seperti berikut ini. Nah, misalkan kita mempunyai Cartesius XY. Kita mempunyai Cartesius XY. Kita sebut ini sebagai sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Lalu kita akan menemukan beberapa kurva seperti berikut. Kita lihat ada 3 kemungkinan posisi kurva jika A lebih besar dari 0. Nah, itu dia ya. Dengan syarat ini adalah A lebih besar dari 0. Ya, A lebih besar dari 0. Caranya ya, A lebih besar dari 0. Perhatikan. Ketika A lebih besar dari 0, maka akan kita dapatkan 3 bentuk kurva. Kita akan menemukan 3 bentuk kurva sebagai berikut. Yang pertama, di atas sumbu X. Perhatikan ini. Lalu di atas sumbu X. Yang kedua, menyinggung sumbu X. Dan yang ketiga, memotong sumbu X di 2 titik. Nah, itu dia. Ulangi ya. Ulangi. Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, selalu di atas sumbu X. Menyinggung sumbu X di 1 titik. Satu lagi adalah memotong sumbu X di 2 titik. Nah, itu dia. Ini kemungkinan kurva pada grafik kartesius. Apabila kalau kita gambar. Jadi, yang manakah definite positive, definite negative itu? Definite positive adalah ketika kurva selalu di atas sumbu X. Ya, satu lagi. Definite positive. Definite positive. Definite positive artinya adalah kurva selalu di atas sumbu X. Nah, kalau kita lihat yang manakah kurva yang selalu di atas sumbu X. Jelas jawabannya adalah yang ini. Betul ya? Nah, inilah definite positive. Jadi, syarat dari definite positive adalah... Syarat dari definite positive adalah... Yang pertama, terbuka kata. A lebih besar dari 0. Yang kedua artinya... Syarat yang kedua... D kurang dari 0. Maksudnya, pengertian D sama dengan apa? D kuadrat min 4 A A C. Nah, inilah yang dimaksud dengan definite positive. Nah, inilah yang dipukul dengan definite for definite positive. Jadi, kalau ditanya apa syarat definite positive? A lebih besar dari 0. Dan D kurang dari 0. Atau artinya selalu di atas sumbu X. Nah, informasi-informasi apa juga yang kita peroleh. Nanti kita bisa rata. Nah, sekarang kita lihat dulu kurva yang terbuka ke bawah. Kita akan lihat kurva yang terbuka ke bawah. Juga kemungkinan ada tiga posisinya ya. Yang pertama, yang ini. Yang kedua, yang ketiga ini. Oke? Oke, nah. Pada kurva ini juga kita temukan. Pada kurva ini juga kita temukan informasi berikut. Kurva yang pertama. Kurva yang pertama ini. Selalu di bawah sumbu X. Kurva yang kedua ini. Memotong sumbu X. Ini harusnya seperti ini ya. Dia memotong di sini. Dia harus menyentuh. Satu sini. Yang ketiga adalah memotong sumbu X di dua titik. Inilah kurva yang ketiga. Nah, apa itu definis negatif? Definis negatif. Definis negatif itu Artinya kurva selalu di bawah sumbu X. Definis negatif artinya kurva selalu di bawah sumbu X. Kurva selalu di bawah sumbu X. Nah, kalau kita lihat. Definis negatif itu menurut definisi kurva selalu di bawah sumbu X. Berarti kurvanya adalah yang ini. Berarti kita akan dapat suatu syarat. Syarat yang pertama adalah A kurang dari nol karena dia terbuka ke bawah. Dan D-nya juga kurang dari nol. Nah, ini dia definis negatif. Nah, sekarang saya mau tanya. Apa sih pengertian D itu pada kurva? Ingat ya. Pak, fungsi D. Cara membaca D. Saya kasih dulu biar pengertian. Ketika lebih kecil dari nol, ketika sama dengan nol, dan ketika lebih besar dari nol. Artinya itu apa sih? Nah, sekarang saya mau kasih tahu kamu arti dari D itu. Nah, kalau D kurang dari nol. Kalau D kurang dari nol, artinya kurvanya ngambang. Kurvanya ngambang. Artinya D kurang dari nol itu kurvanya ngambang adalah tidak memotong sumbu X. Jadi ini tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Kalau D sama dengan nol, artinya memotong sumbu X satu titik. Memotong sumbu X satu titik. Nah, sedih belak ya. Sedangkan kalau lebih besar dari nol, artinya memotong sumbu X di dua titik. Ya, memotong sumbu X di dua titik. Nah, itu dari pengertian D. Jadi kalau kita lihat, kalau dia ngambang, artinya tidak memotong sumbu X sama sekali, makanya kita bisa simpulkan bahwa dia D kurang dari nol. Makanya kita bisa definisikan nih. Nah, sekarang coba kita definisikan ya. Nah, coba lihat yang ini. Ya, lihat. Kurva yang sebelah kiri. Yang kurva A lebih besar dari nol. Nah, ini kan dia memotong satu titik. Berarti ini D sama dengan nol. Kalau ini memotong dua titik, berarti D lebih besar dari nol. Gitu. Angkat? Nah, coba sekarang lihat yang kurva sebelah kanan. Yang ini ya. Ya. Ternyata dia memotong di satu titik. Dia memotong sumbu X satu titik. Atau menyinggung nama lainnya. Berarti kita bilang ini D sama dengan nol. Sedangkan ini memotong di dua titik. Ya, berarti D lebih besar nol. Oke. Belah sampai sini. Nah, soal dia terbuka ke atas atau ke bawah itu berkaitan dengan A. Nah, sehingga kita lihat coba ini ya. Kita lihat di sini. Bagaimana dengan A-nya? Terbuka ke atas. A lebih besar dari nol. Yang ini? Terbuka ke atas. A lebih besar dari nol. Ya. Belah, ya. Nah, sekarang kita lihat kurva yang sebelah kanan ini. Nah, ini lihat. Ini bagaimana? A-nya kurang dari nol. Karena terbuka ke bawah. Yang sebelah kanan juga A kurang dari nol. Oke. Jadi, kita dapat kesimpulan. Apa sih fungsinya membaca D itu? D itu berfungsi untuk mendapatkan informasi apakah dia memotong, menyinggung, atau tidak sama sekali. Seolah ini memotong dua tinggi, menyinggung satu titik, atau tidak memotong sama sekali. Ya. Artinya ngambang. Oke. Itu fungsi D. Sedangkan fungsi A adalah untuk melihat apakah kurva terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, jelas. Oke. Nah, sekarang informasi lain apa lagi yang kita peroleh dari pembacaan grafik atau peranan diskriminan. Oke. Kita lihat peranan yang lain. Tidak punya akar real, artinya D kurang dari nol. Jelas ya. Tidak punya akar real, artinya D kurang dari nol. Jelas. Artinya, kurutannya ngambang. Yang kedua, jenis akar-akarnya real. Berarti D lebih besar sama dengan nol. Kalau dibilang real, berarti yang memenuhi adalah dua-duanya. Berarti yang mana? Berarti yang ini. Ini namanya real ini, dua-duanya. Ini real ya. Makanya dikatakan D sama dengan nol dan D lebih besar dari nol. Kita simpulkan D lebih besar sama dengan nol. Langkah kalau disini? Oke. Nah, lanjut. Kemudian, jenis akar-akarnya sama atau kembar. Berarti D sama dengan nol. Berarti yang menyinggung. Yang menyinggung berarti kembar atau re itu menyinggung. Yang mana itu kurpanya? Ya, yang ini. Nah. Selanjutnya? Oke. Nah, itu namanya akar-akarnya sama atau kembar. Nah, kemudian informasi lain apalagi yang kita peroleh. Nah, ini dia. Tidak memotong sungguh X. Ya, berarti kan D kurang dari nol. Ya, tadi sudah kita bahas. Ya, berarti ngambang. Lalu menyinggung sumguh X satu titik. Berarti D sama dengan nol. Ya, tadi sudah ya. Satu lagi. Memotong sumguh sumguh X di dua titik. Ya, tadi sudah kita bahas. D lebih besar nol. Oke, jelas ya. Jadi, kita simpulkan definit positif. Artinya, selalu di atas sumgu X. Yaitu syaratnya A lebih besar dari nol dan D kurang dari nol. Sedangkan definit negatif artinya selalu di bawah sumgu X. Syaratnya A kurang dari nol dan D kurang dari nol. Ya. Sampai sini jelas ya. Nah, itulah definit positif dan definit negatif. Nah, sekarang kita lihat contoh deh. Supaya tambah yakin. Kita lihat contohnya. Ini deh contohnya. Nah, contoh soal yang pertama. Iya. Fungsi kuadat F, X, K tambah 3, X kuadat min 2, K, X tambahkan min 2 merupakan definit positif. Nilai K yang memenuhi. Nah, sekarang coba kita gambarkan syarat definit positif. Nah, ini dia syarat definit positif. Apa definit positif? Selalu di atas sumbu X. Selalu di atas sumbu X. Definit positif, ya. Definit positif artinya selalu di atas sumbu X. Selalu di atas sumbu X. Ini sumbu X, ya. Ini sumbu Y, ya. Nah, ini dia. Jadi, dari sini apa yang kita peroleh? Ya, jelas. Terbuka ke atas. Berarti A lebih besar dari nol. Terus D-nya gimana? Karena grafiknya ngambang. Tidak memotong, tidak mingguh. Berarti D kurang dari nol. Jadi ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Nah, dari soal kita peroleh bahwa ini A, ini B, dan ini C. Berarti A sama dengan K plus 3. B-nya adalah minus 2K. Sedangkan C-nya adalah K-2. Terima kasih, ya. Nah, sekarang kita masuk siarat. Yang pertama, definit. Siarat yang pertama untuk definit positif. Siarat yang pertama. Yaitu A lebih besar nol. Berarti K plus 3 lebih besar dari nol. Atau K lebih besar minus 3. Nah, seperti biasa, karena ini bicara percirasamaan. kita wajib buat jaris bilangannya. Seperti biasa, kita gambarkan pada minus 3. Di sini. Lebih besar, berarti ke arah kanan. Berarti ya. Ke arah kanan. Kita arsir ke arah kanan. Tentunya karena dia lebih besar, ya. Dan kita arsir. Oke, jelas ya. Ini dia HP pertama. Seperti biasa, ini kita sebut sebagai HP pertama. Sekarang kita masuk siarat kedua. Sekarang kita harus siarat kedua adalah D kurang dari nol. Atau D kuadrat min 4 AC kurang dari nol. Nah, kita proses. Di sini B-nya adalah minus 2K. Berarti min 2K kuadrat dikurang 4. Tali A-nya adalah K plus 3. Lalu, tali C-nya adalah K min 2. Oke, kurang dari nol. Lalu kita lanjutkan. Di sini adalah ini 4K kuadrat. Oke, min 4. Ini kita kerjain dulu. Seperti biasa. Oke, kita peroleh K kuadrat. Plus K. Min 6. Kurang dari nol. Berarti 4K kuadrat. Kita buka, ya. Jangan lupa kita buka di sini. Kita peroleh. Min 4K kuadrat. Min 4K. Plus 24. Kurang dari nol. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini habis. Seju? Nah, kita lanjutkan. Berarti kita peroleh. Min 4K. Tambah 24. Kurang dari nol. Oke. Atau min 4K. Kurang dari minus 24. Ini di kali min 1. Ingat ini. Ini variabelnya negatif. Jangan lupa ini di. Kali min 1. Karena variabelnya negatif. Oke. Sehingga kita peroleh. Kita. Lebih 4K. Lebih besar dari. 24. Berarti kan. Lebih besar 6. Oke. Jelas sampai sini. Nah. Ini. Kita sebut sebagai. HP2 ya. HP2. Kita gambarkan di sini aja. Kita gambarkan di sini. 6. 6. Lebih besar 6. Kita tanan ya. Kita tanan akhirnya. Akhirannya. Kita kasih warna biru aja. Jelas ya. Jadi kita sebut ini sebagai. HP2 ya. HP. HP2. Oke. Jelas. Nah. Itu jadi. Siaratnya terpenuhi. Siaratnya. Ada 2. Pertama ini yang. Yang kedua. Yang kedua. Selas ya. Oke. Nah. Kemudian kita akan gabungkan HP 1 dan HP 2 ya. Kita gabungkan HP 1 dan HP 2 ya. Kita gabungkan HP 1 dan HP 2 sebagai hasil akhir ya. HP 1. Kiris HP 2. HP 2. HP 1 nya min 3. Dan HP 2 nya ada di 6. Kita gambarkan. Oke. Oke. Sekarang kita mengarsir. yang pertama yang merah dulu untuk HP 1 Nah sekarang yang biru untuk HP 2 Nah itu kelihatan ya haksirannya dua kali berarti ini HP2 berarti inilah himpunan penyelesaian jadi syaratnya terpenuhi jadi HP 1 kiri HP 2 adalah X lebih besar dari 6x anggota anggota di itulah himpunan penyelesaian untuk daerah definis positif pada soal nomor 1 jadi jadi jawabannya adalah yang X lebih besar 6x anggota rio Oke jangan sini ya 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 kita lanjut soal berikutnya kita lihat soal berikutnya contoh soal 2 nilai M yang menyebabkan fungsi kuadrat FX M tambah 1x kuadrat min 2MX tambah M min 3 definis negatif Nah ini dia definis negatif yang Bagaimana definis negatif ya definis negatif Artinya selalu dibawah sumbuh X Ya selalu dibawah sumbuh sumbuh X Ya definite negatif selalu definite negative ya selalu dibawah sumbuh X selalu di bawah tunggu X berarti syaratnya adalah A lebih kecil dari 0 dan B kurang dari 0 yuk kita selesaikan syarat yang pertama syarat yang pertama adalah A kurang dari 0 di sini adalah A M plus 1 B nya adalah min 2 M yang ini sedangkan C nya adalah konstanta yaitu M min 3 kita kuruni yang ini lah C itu konstanta kita masuk kita proses berarti A nya kurang dari 0 berarti M tambah 1 kurang dari 0 berarti M kurang dari min 1 kurang dari min 1 kita gambar ya pada M min 1 kurang dari min 1 berarti kita shading nya ke kiri ya shading nya ke kiri kita proleh seperti ini kita arti ya oke kita sebut ini sebagai HP 1 ya kita sebutnya sebagai lingkungan penyelesaian pertama masuk syarat yang kedua syarat yang kedua adalah A D kurang dari 0 berarti B kuadrat min 4 AC kurang dari 0 masukin B nya ya min 2 M kuadrat min 4 kali A nya adalah M plus 1 kali C nya M min 3 ya perhatikan ini dimasukin semua ya kita lanjutkan kan berarti ini 4 M kuadrat min 4 kita kerjakan dulu ini ya lagi M kuadrat minus 2 M min 3 kurang dari 0 oke kita lanjutkan 4 M kuadrat min kita masukkan kita expand ya yang ini jangan lupa berarti dapatnya min 4 M kuadrat min 4 kali min 2 itu 8 M min 4 kali min 3 plus 12 kurang dari 0 nah ternyata ini habis juga nih ya tengah ya kita lanjutkan kita kasih batas dulu jadi ciranya adalah 8 M tambah 12 kurang dari 0 atau 8 M kurang dari min 12 M kurang dari min 3 per 2 ya min 12 per 8 nah disitu kita buat garis bilangannya lagi pada titik min 3 per 2 lebih kecil dari min 3 per 2 berarti artis kekiri lagi akhir kekiri lagi ya akhirannya kita bedain yang warna yield saja nah kita sebut itu sebagai HP 2 oke lingkungan kenceng ke 2 nah sekarang ya sebagai finalnya adalah HP 1 kiris HP 2 ya bagi hasil akhir kita cari headingnya double heading yang HP 1 pada titik min 1 itu sedangkan yang kedua HP 2 pada min 3 per 2 disini ya min 3 per 2 jangan lupa urutannya harus benar ya lalu min 1 kekiri min 3 per 2 kekiri juga ya lalu kita setting yang pertama yang min 1 kekiri kiri lalu yang HP 2 yang warna biru min 3 per 2 nah kelihatan dong HPnya dimana ya HPnya kelihatan inilah HPnya kumpulan penyeletayaan akhir jadi jawabannya adalah X lebih besar dari min 3 per 2 ya X anggota R nah inilah jawabannya dari pertanyaan nomor 2 ini dimana dia definis negatif negatif jawabannya jadi dia akan definis negatif jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0 seles ya kemudian ya ternyata matematika sangat mudah belajar mudah matematika dimana saja dan kapan saja oke oke sudah saatnya kamu masuk latihan selamat menikmati 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 selamat menikmati